Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi sebenarnya dia tak boleh memerintah hanya dengan menumpang orang. Ini tak boleh lama. Kadang-kadang orang memberi tumpang ini tidak boleh bagi semua. UMNO ini menumpang dengan PH. Sepatutnya UMNO perlu bekerjasama dengan PN, katanya kepada pemberita di sidang media Hotel Forama Kuala Lumpur pagi tadi. Cahidan menyertai Perikatan Nasional PN selepas digugurkan daripada senarai calon barisan Nasional PN pada pilihan raya umum PRU15, bagaimanapun bekas pemimpin UMNO itu berjaya mengekalkan kursi Parlimen Araw. Walaupun BN dan PN bekerjasama membentuk kerajaan selepas langkah syaratan yang meruntuhkan pentabiran PH pada 2022, namun UMNO tidak meneruskan kerjasama itu pada PRU15. Sebaliknya, barisan Nasional PN menubuhkan kerajaan pusat bersama PH setelah tiada gabungan mendapat majoriti muda menyebabkan Parlimen tergantung. Terdahulu Syahidan berkata, sokongan pemimpin UMNO kepada Perikatan Nasional PN semakin bertambah. Saya ada dengar cerita di PAU, ada 10 warlords, UMNO akan memasuki PN. Pemimpin UMNO ini saya tak ada maklumat, tapi UMNO kat bawah akar umbi, sokong PN itu betul-betul ramai, ramai pemimpin UMNO akan sokong PN pada PRN. Pada PRU, PN menang besar bukan kerana pas atau bersatu, tetapi rakyat sokong kami. Kita menang undi dengan izin Allah, luar biasa. Katanya ketika ditanya adakah pemimpin UMNO akan bertindak sokong PN pada PRN di enam negeri. Sementara itu Syahidan bukan menjadi misi utamanya untuk bertanding pada PRN negeri. Misi utama membantu memenangkan PRN di enam negeri yang saya tanding itu adalah perkara kedua. Sudah pasti saya tidak ada masalah bertanding, tapi terpulang kepada kepimpinan utama Perikatan Nasional PN.